Orang petani kebun di Parepare, kaget bukan kepala. Setelah mengetahui rekening tabungannya di salah satu bank nasional, tiba-tiba melambung tinggi hingga berjumlah 13 triliun rupiah. Uang yang sangat fantastis itu diduga oleh pejahat perbankan. Alimin, pria yang kesehariannya bekerja sebagai petani kebun di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, bagaikan tertimpa bulan jatuh saat melihat rekening tabungannya usai mencetak buku tabungannya di bank mandiri cabang Parepare. Tak tanggung-tanggung, saldo di buku tabungan miliknya tertulis angka 13 triliun rupiah yang tentu saja bukan hasil ceripayahnya selama ini. Padahal awalnya ia hanya berniat mengambil uang 6 juta rupiah yang dikirim menantunya di Kalimantan Timur. Akibat kejadian itu, Alimin didampingi keluarganya sempat diperiksa Badan Intelijen dan Strategis BAIS di Jakarta dan Direktur Bank Mandiri Pusat di Jakarta beberapa hari lalu. Hasil pemeriksaannya, Alimin triliunan itu diduga hasil pencucian uang dan pernah diselidiki pihak Mabes Polri. Kini Alimin berharap pihak bank mandiri tidak mengambil uangnya yang berjumlah triliunan rupiah tersebut karena rencananya akan ia pakai untuk mensejahterakan keluarga dan warga sekitar. Kondrian Syah Syofian melaporkan dari Pari-Pari Sulawesi Selatan.